Kampung Korea, Lembaharau Kampung Korea, Lembaharau merupakan destinasi wisata yang sudah sangat lama diminati oleh penduduk Sumatera Barat bahkan hingga penduduk Pulau Sumatera bahkan ada juga para pengunjung yang datang dari luar Pulau Sumatera Kampung Korea terletak di Kecamatan Harau, KWT 50 kota yang berjarak tempu lebih kurang 180 km dari kota Pekanbaru atau kalau kita tempu dari kota Padang sejauh lebih kurang 130 km Kampung Korea terletak di Lembaharau yang terkenal dengan gemah suara yang menambah sosana alam Percis di Jalan Lintas Sumatera Barat Jalan Lintas Barat maksudnya Kita sampai di Kecamatan Harau di Persimpangan kita akan masuk ke dalam lebih kurang 1 km hingga kita tiba di checkpoint dan kita akan dikenai retribusi masuk dan sesampainya kita di Desa Sarosa yang ada di Harau kita akan menemukan destinasi wisata Kampung Korea dan untuk masuk ke Kampung Korea kita dikenakan lagi di retribusi sebesar Rp20.000 dan apabila kita mengambil paket ada 3 destinasi wisata selain dari Kampung Korea maka kita akan dikenakan Rp40.000 untuk keseluruhannya atau ketiga destinasi wisata tadi lebih hemat selamat menikmati 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 Hai sepanjang perjalanan kita akan melihat banyak sekali tempat-tempat penghinapan atau Wisma atau semacam homestay atau semacam guesthouse yang harganya cukup terjangkau bahkan di lingkungan Hai daripada Kampung Sarosanya yang menjadi pusat wisatanya di Lembah Rau banyak sekali guesthouse dan homestay yang harganya cukup terjangkau kisaran 150.000 sampai 400.000 rupiah kita sudah tiba di Kampung Korea purchase di depan kita ini adalah pintu masuk atau logik checkpoint daripada Kampung Korea dan saat kita berkunjung ke sini masih suasana pandemik jadi pengunjung tidak begitu ramai sangat nyaman sejuk karena kita berada di lembah terlihat sangat memukau perkampungan Korea dan disini juga tersedia jasa foto yang cukup hemat dengan harga 5000 rupiah per file apabila kita bisa menyimpannya di memori HP kita setelah dipoto atau jika langsung dicetak hanya dikenakan sebesar 10.000-15.000 rupiah dan kita boleh menggunakan kostum Korea atau Jepang yang disewakan yang disewakan juga ini spot spot fotonya yang sangat indah terlihat pegunungan yang mengelilingi daripada Kampung Sarosanya ini yang terdapat Kampung Korea dan ini bisa kita lihat selesai harganya untuk penyewaan baju kostum Korea dan Jepang untuk kostum ini disewakan dengan harga sewa 30.000 rupiah kita pakai seharian juga boleh ada kostum pria dan ada juga kostum wanita dengan harga yang sama 30 rupiah 30.000 rupiah sepuasnya sepanjang hari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terlihat bunga-bunga yang indah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini dia Kampung Jepang yang berwarna coklat sangat memukau bangunan ini perkampungan ini terletak di antara pegunungan selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Tiba menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton